Malangnya nasib Aka, ternyata wanita yang dinikahi selama 12 hari adalah seorang laki-laki. ESH, 26 tahun, menyamar menjadi seorang wanita demi dinikahi Aka. Dikutip dari Tribu Jabar, pernikahan mereka berlangsung di Kampung Jigaru, Desa Wangun Jaya, Kecamatan Nainggulu, Kabupaten Jajur pada Sabtu 12 April 2024. Kebohongan ESH terbongkar seusaha mertuanya Daud curiga karena pelaku setelah menikah menjadi makin tertutup. Setelah dicari tahu, identitas aslinya ternyata adalah seorang pria. Sebelumnya, ESH mengaku kedua orang tuanya sudah meninggal. Sehingga ESH dan Aka didikahkan secara siri dengan wali nikah yang merupakan tokoh agama setempat. Ternyata orang tua ESH masih hidup. ESH dan Aka berkenalan melalui media sosial dan telah menjalin hubungan satu tahun sebelum akhirnya menikah. Aka dan keluarga tidak curiga karena pelaku menggunakan baju gamis dan cadar. Setelah identitas asli ESH terbongkar, Daud langsung melaporkan ke pihak kepolisian untuk diamankan 5 posek Nainggulu. Kani tereskim posek Nainggulu, Bribka Ritwan Taufi mengatakan jika kedua belah pihak kini sudah melalui proses mediasi. Daud mengatakan laporan Aka pun dicabut dengan alasan merasa kasian dengan orang tua ESH yang sudah tua. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!